Hai everyone, kembali lagi nih dengan Mem Grace Nah, kalau di video yang lalu, sudah selesai kalian nonton Ya, kalau minggu lalu, kita review-nya tentang rekreasi dan juga komunikasi informasi Pasti kalian sudah nonton video yang Mem Grace kirimkan ya Dan di minggu ini, kita review-nya tentang apa lagi Ini salah satu tema yang sudah kita lakukan di semester yang ini nih Taraaa, tentang apa tuh? Ayo, ada peta Indonesia loh di sini, tentang apa? Ya, tentang negaraku Coba nih Mem Grace mau tanya Ibu kota negara Indonesia? Ayo, apa ibu kota negara Indonesia? Jakarta kah? Atau Palu? Ya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta ya Dan ini adalah peta Indonesia Peta Indonesia nih, lihat nih, bisa kelihatan dengan jelas Indonesia itu adalah negara kepulauan loh Banyak sekali pulau-pulau besar dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya Kalian ingat tentunya, apa saja pulau besar yang ada di Indonesia? Lima pulau besar di Indonesia Kalian bisa sebutkan Dari sini, ya pulau Sumatera Lalu ada pulau Jawa Lalu ada pulau Kalimantan Dan ini nih, pulau kita Tempat tinggal kita di provinsi ini nih Dimana tuh pulau apa? Ya, pulau Sulawesi dan Papua Jadi ada lima pulau besar yang ada di Indonesia Dan kita ada di sini, di pulau Sulawesi Ibu kota Sulawesi Tengah, apa ya? Ayo, ibu kota kita Ya, kota Palu Kalau negara kita ditimpin oleh seorang presiden yang bernama Ya, Joko Widodo Bagaimana dengan provinsi Sulawesi Tengah? Apakah dipimpin oleh seorang presiden juga? Ya, tentu tidak ya Tapi kita dipimpin oleh seorang gubernur Ayo, kalian ingat siapa nama gubernur provinsi Sulawesi Tengah? Ya, Bapak Longgi Janggola Itu gubernur yang menjabat saat ini ya Nah, coba Lihat nih, opo Nih Nah, ini dia nih Petah Sulawesi Kita ada di mana ya? Bisa terlihat dengan jelas Sulawesi Tengah ada di mana? Nah, ini dia nih Nih Kota kita P-A-L-U Palu Ibu kota provinsi Sulawesi Tengah Bukan cuma Sulawesi Tengah saja loh Yang ada di pulau Sulawesi Tapi ada juga beberapa provinsi yang lain Kalian bisa sebutkan? Nah, coba ya dari sini Kita punya Sulawesi Utara Ibu kotanya adalah Ya, Menado Lalu ada provinsi Gorontalo Lalu sebelah ini nih Ini provinsi kita Provinsi Sulawesi Tengah Lalu kita punya ini juga nih Sulawesi Barat Siapa yang pernah ke Sulawesi Barat? Ibu kotanya Ya, Mamuju Lalu ada Sulawesi Selatan Ibu kotanya Makassar Pasti sering ya ke Makassar Lalu ada Sulawesi Tenggara Ibu kotanya Kendari Kalian sudah pernah berkunjung kemana saja nih? Provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi Tengah Di provinsi yang ada di pulau Sulawesi Maksudnya Nanti kalian boleh ceritakan ya Oh, ini satu lagi hal yang penting Sebagai warga negara Indonesia Nah, kita harus tahu ini loh Apa ini? Ya, Pancasila Dasar negara kita Ada berapa silanya? Ya, ada lima Nah, lihat Apa nih yang dipegang oleh burung Garuda? Kalian bisa baca tuh Nah, Bineka Tunggal Ika Apakah kalian ingat artinya Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda Tetapi tetap satu Apanya yang beda ya? Coba Ya, beda agama Beda suku Beda provinsi Tapi kita tetap sama-sama Satu negara Satu Indonesia Itu artinya ya Nah, lalu Ini dia di Sila-silanya Coba Kalian masih ingat lambang sila yang pertama? Ya, ada ketuhan Ketuhanan yang Maha Esa Ini dia Lalu Lambang sila yang kedua apa? Coba kalian masih ingat sila yang kedua? Nih Kalian boleh ucapkan bersama-sama Coba ikuti, men Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Dilambangkan dengan Ya, dilambangkan dengan rantai Bukan kalung ya Tetapi rantai Lalu Sila yang ketiga Kira-kira lambangnya apa? Persatuan Indonesia Ada yang bisa tebak? Ya, ini dia Dilambangkan dengan pohon Ayo, pohon apa? Pohon beringin Itu lambang sila yang ketiga Lalu sila yang keempat Apa lambangnya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Ayo Dalam permusyawaratan perwakilan Apa ini? Ya, kepala banteng Itu lambang sila yang keempat Dan yang terakhir Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang mana? Ya, ini dia Lambangnya apa ya? Padi dan kapas Nanti ada lembar kerja loh Tentang Pancasila Sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita harus tahu nih Tentang dasar negara kita Oke Nah, kalian masih ingat juga tidak Waktu kita tema negaraku Kita sempat melakukan Pertunjukan apa itu? Kalian membuat topi Topi daerah itu pertunjukan apa? Ya, pertunjukan tarian D-E-R-O Tarian Tarian Dero Dari mana? Ya, dari Kabupaten Poso Banyak loh Suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah Ada Poso Ada Kaili Ada Ngubanggai Ada Kulawi Banyak sekali Nanti kalian boleh diskusikan dengan Mami and Daddy Kita menampilkan waktu itu tarian D-R-O kan? Nah, kalau lagu yang kita latihkan untuk angklung Masih ingat tidak KGB? Lagu apa? Ya, lagu Eka Mai Mai Puramo Nah, 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 nah Nah, nah Kita akan nyanyikan lagu Eka Mai Mai Puramo ini juga ya Are you ready? Music please Eka Mai Mai Puramo Kita moendeendebo Moendeka Mo sisani Ala kita Mo sisani Erandante Semuanya Semuanya Moendeka Semuanya Sekali lagi ya Eka Mai Mai Puramo Eka Mai Mai Puramo Kita moendeendebo Moendeka Mo sisani Mo sisani Nah coba montesanggani Pasti maruanggani Moende kaposisani Alah kita mozisani Nah coba montesanggani Pasti maruanggani Pasti maruanggani Yeay, hebat semuanya! Kalian boleh nyanyikan nanti Membris Kirimkan MP3-nya Biar rame di rumah Semangat Indonesia Semangat Joyful Kids Bye-bye!